Intro Di bawah saya, nama saya Nurse Yeni Jenny Randa S.C.M.K.S. Dan di sini saya sebagai pengampu keperawatan anak. Pertama kali sebelum kita menggunakan laboratorium keperawatan anak, di sini ada laboratorium kita. Jadi setiap tempat praktek atau departemen harus mempunyai laboratorium dan laboran. Nah, laboran inilah yang nanti menulis, mencatat pemakaian laboratorium yang akan digunakan di departemen anak ini. Begitu juga dengan siapa yang akan menggunakan laboratorium ini. Apakah itu mahasiswa, apakah itu dosen, itu semua harus tercatat. Dan menuliskan juga apa alat-alat yang akan digunakan di departemen anak ini. Ada beberapa yang harus diisi oleh laboran. Setelah itu ada modul keperawatan anak khusus untuk laboratorium keperawatan anak di sini kita pakai. Setelah itu, karena ini harus kita sesuaikan dengan modul praktek lab yang akan diperagakan oleh mahasiswa di tempat ini. Setelah itu saya akan memperkenalkan bahwa ini adalah daerah untuk tempat bermain anak-anak. Jadi anak-anak yang sudah merasa cukup sehat, mereka akan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di tempat ini untuk dapat membahagiakan dirinya. Jadi jangan hanya mereka terfokus di tempat tidur saja, tetapi mereka juga menikmati masa pertumbuhannya dalam hal bermain. Ini kita melihatkan. Walaupun sedikit, tetapi kita sudah mulai memperbanyak. Setelah itu kita masuk dalam ruangan. Di dalam ruangan ini, untuk keperawatan anak ada beberapa dan mempunyai sekat. Ini adalah perawatan bayi. Jadi ini tempat tidur bayi. Tempat tidur bayi yang digunakan, manikin bayi, yang digunakan oleh mahasiswa. Pada saat misalnya memandikan bayi, pemeriksaan fisik bayi. Dan kadang kami menggunakan bayi langsung untuk melakukan praktek laboratorium untuk dipergunakan oleh mahasiswa, mahasiswi Akademik Perawatan Perhitungan. Di situ kami itu ada sembilan manikin bayi yang digunakan oleh mahasiswa. Di dalam praktek mereka, mereka biasa dibagi lima kelompok. Jadi dalam satu kelompok biasanya ada enam, tujuh orang. Supaya manikin ini bisa semua terpakai oleh mahasiswa. Lalu di sini saya memperlihatkan ini adalah inkubator yang institusi miliki. Di sini yang kadang kita menggunakan inkubator ini untuk memperjelas kepada anak-anak cara perawatan inkubator. Karena mereka juga akan memasuki daerah-daerah yang gawat darurat. Sehingga mereka harus diperkenalkan tentang inkubator yang ada saat ini. Nah ini adalah tempat tidur yang dimiliki oleh institusi kita. Ini untuk anak yang agak besar. Dalam perawatan anak-anak besar. Jadi ada beberapa tingkatan yang dimiliki oleh institusi kita. Jadi ada perawatan bayi, ada perawatan micu, ada perawatan anak yang sudah besar. Nah ini adalah lemari yang dimiliki oleh institusi kita. Lemari keperawatan anak. Ada beberapa tindakan dan beberapa pakaian bayi dan alat-alat yang digunakan untuk bayi. Nah saya akan memperkenalkan sedikit bahwa ada beberapa tindakan yang kami lakukan di tempat ini untuk mahasiswa-mahasiswi kami. Di sini adalah memandikan bayi. Jadi kami sebelum mereka turun ke lahan praktik, mereka harus diberikan dulu kesempatan untuk melakukan praktik secara individu di tempat ini. Karena kalau mereka tidak dibiasakan, jangan sampai di lahan praktik mereka tidak tahu apa-apa. Makanya sebelum mereka turun ke lahan praktik, mereka harus menguasai dulu. Salah satunya contoh untuk praktik klinik adalah memandikan bayi. Nah inilah alat-alat yang digunakan untuk memandikan bayi. Ada timbangan, ada baju bayi perletapannya untuk memandikan bayi. Ada sabun dan semuanya ada. Dilengkapi semua supaya anak-anak bisa melakukannya. Lalu ini adalah baskom untuk memandikan bayi yang menggunakan air hangat dan menggunakan waslam. Jadi ini salah satu teknik yang kami peragakan. Ini adalah panjang badan, mengukur panjang badan bayi. Lalu kami juga menyiapkan untuk mencuci tangan. Mencuci tangan dengan benang langkah yang kita gunakan. Jadi setelah melakukan dan sesudah melakukan praktik klinik, harus melakukan cuci tangan. Ini adalah tempat sampah non-medis dan tempat sampah medis. Jadi ada beberapa tempat kita. Jadi kita harus membedakan tempat sampah atau mendekatkan sampah sebagai seorang lawan. Nah ini setiap laboratorium harus memiliki dua keselamatan kerja. Kalau ada sesuatu, kita bisa langsung membukakannya seperti ini. Saya sampaikan dalam hari ini Laboratorium Keperawatan Anak yang dimiliki oleh institusi Akademi Keperawatan Fatima. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberikan. Terima kasih.